Teman-teman selamat berjumpa lagi di channel CM Youtube ya Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Benda buku yaitu Ibadah Sepenuh Hati Jadi dalam buku ini seperti yang saya sampaikan dalam bagian-bagian yang awal tentang benda buku ini Buku ini bertujuan untuk membuat kita bisa lebih khusuk dalam sholat Nah khusuk itu seperti apa? Khusuk itu adalah ketika kita sholat tidak ada yang lain Kecuali kita berdialog dengan Allah SWT Jadi bacaan-bacaan dalam sholat itu merupakan dialog kita dengan Allah SWT Seakan-akan kita berhadapan gitu Seakan-akan kita berdialog dengan Allah SWT Dan tidak ada yang lain Itulah sebuah khusukan itu Nah bagaimana cara khusuk kemudian langkah-langkahnya seperti apa Sudah saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya tentang benda buku Ibadah Sepenuh Hati Karya tulis Amru Khalid ini Nah ini yang akan kita bahas berikutnya adalah Masih berkaitan dengan kehusukan sholat itu Nah tapi kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang membuat tidak khusuk dan Imbasnya seperti apa untuk diri kita sendiri Oke Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Kemudian tekan tombol loncengnya Dan juga like Kemudian share video ini ke teman-teman Anda Ke kolega Anda Keluarga Anda Mungkin mereka sedang membutuhkan video Atau konten-konten yang ada dalam video kali ini Baik kita lanjutkan lagi ya Jadi kali ini yang dibahas adalah tentang pencuri Jadi ada pencuri-pencuri sholat kita Yang membuat kita rugi gitu Nah pencuri sholat itu seperti apa Begini Mungkin juga kita semua pernah melakukan ini Tapi mudah-mudahan juga tidak lagi gitu Ketika kita sholat kemudian pandangan mata kita Masih melirik ke sana Masih melihat jam tangan Atau melihat jam dinding Atau melihat tulisan-tulisan Nah Pandangan mata kita Yang tidak fokus Kemudian juga diikuti oleh pikiran kita Karena biasanya Mata melihat pikiran juga akan merespon Mengikuti Nah itu adalah sebuah Pencurian-pencurian terhadap sholat kita Berdasarkan Hatis Rasulullah Bahwa ini adalah Pencuri-pencuri atau setang Yang mencuri sholat kita Sekarling gitu ya Atau sekarling sebelah sana Nah itu sudah merupakan pencurian-pencurian sholat kita Nah itu sama halnya Kita juga tidak menjaga sholat kita Nah kemudian ada yang bertanya Bagaimana hal semacam itu bisa terjadi gitu ya Kenapa masih ada pencurian-pencurian sholat semacam itu Maka Rasulullah menjawab bahwa Itu karena Kita tidak menegakkan Ruku dan sholat Jadi Ruku dan sucut yang Tidak dilakukan dengan sempurna itu akan membuat Kita jadi Sholat kita menjadi dicuri-curi oleh syaitan itu Nah ibasnya seperti apa sih Maka sebuah hatis menyebutkan Seseorang apabila melaksanakan sholat Namun ia tidak menjemurkan ruku dan sucutnya Maka ruku dan sucutnya itu Akan digulung Digulung sebagaimana baju yang usang Kemudian digulung Kemudian dilemparkan ke orang itu Setelah berkata Allah akan menyianyiakan engkau Sebagaimana engkau telah menyianyiakan aku Jadi Kalau sholat itu diibaratkan baju itu ya Untuk orang-orang yang Sholatnya tercuri oleh syaitan semacam itu Maka sholat itu digulung Seperti baju yang usang Kemudian dilempar ke orang itu Dan Seakan-akan sholat itu berkata Semoga Allah menyianyiakan engkau Seperti engkau menyianyiakan aku Nah Itu adalah Akibat dari Ketika Kita membiarkan sholat kita Tercuri-curi oleh syaitan semacam itu Nah Teman-teman Kita ini kan Sebetulnya Sholat itu sudah kita miliki Jadi Di dalam buku ini disebutkan Kita sudah memiliki sholat itu Artinya kita sudah melakukan sholat itu Tetapi Kita tidak mampu menjaganya Menjaga itu dalam artian Menjaga Tumakninanya Menjaga kekusukannya Itu kan menjaga Karena sholatnya sudah kita lakukan Jadi kita sholat sudah lima waktu Bahkan ditambah dengan sunnah Tetapi kita tidak mampu menjaga sholat itu Tetap dalam Sebuah kekusukan itu Nah Rasulullah juga bersabda Sesungguhnya Allah akan menyambut Sang hamba dalam sholatnya Sepanjang ia tidak berpaling Maka jika sang hamba itu memalingkan muka Maka Allah pun berpaling Nah ini tadi yang disebutkan Bahwa Kita itu Mampu memiliki Tetapi Kebanyakan tidak mampu merawatnya Mampu memiliki sholat Tetapi Kebanyakan tidak mampu Untuk Menjaga kekusukan sholat itu Sehingga Sholat yang kita miliki Tercuri oleh syaitan itu Nah Yang penting lagi bahwa Allah itu Akan menyambut Memandang kita sepanjang sholat kita Artinya apa? Jadi Sholat itu Kalau kita husuk Maka Allah akan memandang kita Sepanjang sholat itu berjalan Dan ingat Ketika kita dipandang oleh Allah Maka Pandangan Allah itu adalah rahmat Dalam kehidupan kita Di masa yang akan datang Pada saat kita sholat juga Dan di masa yang akan datang Nah Tidakkah kita ingin Menggapai rahmat Allah SWT Supaya kita dipandang terus Supaya kita dapat rahmatnya Dan ini dijelaskan Dalam Hadis yang dirawayatkan oleh Abu Dawud Kemudian Abdul Muzi Dan juga Ibnu Majan Jadi lengkapnya Hadis Rasulullah SAW itu Sholat seseorang yang Tidak mampu Meneguhkan tulang punggungnya Ketika rukuk dan cucuk Maka sholatnya akan dilupat Seperti baju yang jeneng Kemudian dileparkan ke wajahnya Dan sholatnya pun berkata Semoga Allah menyianyakan Dirimu Semoga engkau telah menyianyakan Aku Kalau ia mencempurnakan Rukuk dan sujudnya Maka sholatnya akan dilipat Sebagaimana baju yang bagus Dilipat rapi Kemudian Sholat itu berkata Semoga Allah menjagamu Sebagaimana engkau menjagaku Teman-teman Dalam buku ini juga dituliskan Bahwa Seorang hamba ketika memulai sholatnya itu Kemudian ia berpaling Maka Sebetulnya Allah itu juga Berpaling Dan Allah berkata Jadi Seperti kejadian ketika kita sholat Kemudian Awal-awal itu kita khusus Kemudian kita-tiba Tiba-tiba mata kita berpaling Bergeling Maka Allah pun seraya berkata Apakah engkau berpaling Ke yang lebih baik dari aku Sunduh Ini tentu saja Kita tidak ingin ya Justru malah kita ingin Dipandang Allah Sepanjang masa Sholat terus-menerus Dan dipandang Allah terus-menerus Sudah menjadi rohmat buat kita Nah teman-teman Ini adalah Satu kajian Yang saya ambil dari Buku ini Di halaman 30 31 dan 32 Tentang Hal-hal yang Membuat sholat kita Tercuri oleh syaitan Kemudian Imbasnya seperti apa Dan apa sih kalau Kita khusus terus-menerus Dalam sepanjang sholat kita itu Apa sih yang kita dapatkan Tentunya saja Seperti yang disampaikan oleh buku ini Rahmat Allah S.W.T Oke mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat untuk kita Dan kita juga Lebih khusus lagi Dalam melakukan sholat Sehingga kita selalu penuh Dengan rahmat Allah S.W.T Sepanjang sholat Dan sepanjang hidup kita Amin Amin Terima kasih